Intro Presiden Joko Widodo berharap badan kesejahteraan masjid dapat dikelola secara profesional dan moderat serta dapat membawa kemaslahatan. Wakil Presiden Jai Haji Ma'ruf Amin sampaikan langkah-langkah strategis diperlukan untuk peningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Asop Skalpori resmikan pembukaan seminar nasional. Selamat sore Pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 8 November 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Petang selengkapnya. Polres Tanah Karo menangkap seorang laki-laki tersangka penganiayaan terhadap anak. Penangkapan ini berawal dari adanya video yang viral di sosial media tentang seorang ayah yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Berawal dari adanya video yang tersebar di media sosial tentang seorang ayah yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Polres Tanah Karo melalui unit PPA melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Peristiwa penganiayaan terhadap anak tersebut diketahui terjadi pada hari Senin 30 November 2023 lalu, sekitar pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, bertempat di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah. Korban merupakan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang merupakan anak dari Esra Raulina Siman Juntak dan suaminya berinisial J, yang merupakan pelaku penganiayaan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan pada hari Senin 6 November 2023 lalu di rumahnya. Kami akan menyampaikan rilis terkait dengan salah satu kejadian yang mana tentunya viral pertama kali melalui media sosial dan itu kita dapatkan dari tim kami yang bekerja melalui patroli seber, Polres Tanah Karo. Dan kemudian ada juga masyarakat yang melaporkan kepada kami langsung, kemudian dilaksanakanlah penyelidikan tentang dugaan terjadinya kekerasan terhadap anak di bawah mur. Yang mana pada saat video viral tersebut kita melihat bahwa ada anak yang sedang menangis, sepertinya dan seolah-olah dia adalah korban dari kekerasan. Setelah dilaksanakan penyelidikan oleh Satres Krim dalam hal ini menulis BPA, kita menemui langsung korban. Hal-hal yang pertama yang kami lakukan yaitu benar-benar melakukan pertolongan pertama pada korban. Kemudian kita mencari saksi dan alat bukti lainnya, kita mengembangkan dari keterangan yang kita peroleh bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tindak pedana kekerasan terhadap anak ini adalah orang tuanya sendiri, yaitu bapak kandung daripada anak sendiri, yang mana setelah kejadian sempat melarikan diri. Kemudian dikejar, kemudian ditangkap oleh Satres Krim Polres Tarakarut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan penganiayaan tersebut lantaran ada permasalahan dengan sang istri, sehingga pelaku melampiaskan emosi terhadap anaknya. Atas perbuatannya, tersangka melanggar Pasar 89 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Humas Polres Tanah Karo, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi dan Pangdam Satu Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan turun langsung dalam penggerebekan lokasi perjudian dan narkoba di Desa Tanjung Pamah, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan yang terjadi di lokasi penjudian dan narkoba di Desa Tanjung Pamah ini, tim gabungan bergerak menuju Barak Ucok Ginting yang berada di Dusun Tujuh, Tanjung Pamah, Desa Namaru Bejulu, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil penggerebekan ini ditemukan ratusan jarum suntik, kaca pirex, dot mancis, sebuah senjata tajam jenis samurai, dan tiga buah hukucatatan penjualan narkoba. Pihak Polda Sumatera Utara mengatakan sudah menangkap 1.774 pengguna dan pengedar maupun bandar narkoba. Kegiatan penggerebekan lokasi perjudian dan narkoba ini turut diikuti oleh Kepala BNNP Sumatera Utara, Dik Janko Toga Habin Saran Pancaitan, serta Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tata Reda, dan Sat Brimo Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Cirtianto Gutomo, dan Dim 0204 Deli Serdang, Letkol CZI Yoga Febrianto, dan Kapolres Binjai AKBP Rio Alexander Panelewen. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn